Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Sleman, Yogyakarta mengalami krisis stok oksigen pada akhir pekan lalu. Kondisi ini mengakibatkan 33 pasien COVID-19 tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Menurut pihak Rumah Sakit, banyak pasien COVID-19 yang dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito sudah dalam kondisi kritis. Jumlah kasus penulai virus corona di Yogyakarta masih tinggi. Sejumlah fasilitas perlindungan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito kewalahan melayani lonjakan pasien. Dalam dua hari, 63 pasien yang dirawat akibat infeksi virus corona meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sarjito. Jumlah ini adalah akumulasi jenazah dari hari Sabtu hingga Minggu pagi. Puluhan jenazah pasien COVID-19 tampak berada di luar kondokteran forensik dan sebagian lainnya berada di luar ruangan. Dari 63 pasien yang meninggal, 33 diantaranya akibat kekurangan oksigen, akibat dampak krisis stok oksigen di Rumah Sakit Umum Sarjito. Memang itu ada sekitar 60-an jenazah, tapi itu tidak semuanya karena gangguan oksigen ini. Pada prinsipnya, bahwa semua pasien itu, walaupun kita terjadi kelangkaan oksigen liquid, tapi pasien ini masih tetap mendapatkan support oksigen yang tabung. Jangan dipersepsikan bahwa meninggalnya itu karena kehabisan oksigen. Tidak. Kita menyatakan bahwa yang habis itu hanya oksigen sentral. Tapi oksigen tabung itu masih terpenuhi, dan oksigen tabung ini dapat support dari polda DIY yang 100 tabung itu sangat-sangat membantu dalam hal masyarakat ini. Banyak pasien COVID-19 yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sarjito sudah dalam kondisi kritis. Pasien yang dirujuk semuanya kesulitan mendapatkan perawatan karena banyak Rumah Sakit di Jogyakarta telah penuh dan terpaksa menolak pasien. Krisis ketersediaan oksigen di Rumah Sakit Umum Sarjito teratasi setelah mendapat bantuan dari polda DIY dan sejumlah Rumah Sakit lain. Dari Sleman, Jogyakarta, Herutri Joko, ANews, melaporkan.